Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur yaitu, PT XL Aksiata terbuka dengan kode saham EXCL. Sejarahnya, PT XL Aksiata didirikan dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari pada tanggal 6 Oktober tahun 1989 dengan 100 persen sahamnya dikuasai oleh PT Raja Wali Wira Bakti Utama. Di bulan Juni tahun 1995, seluruh kepemilikan PT Raja Wali Wira Bakti Utama dialihkan kepada anak usahanya PT Telekomindo Prima Bakti dan PT Graha Metropolitan diubah namanya menjadi PT XL Komindo Pratama. XL Komindo resmi meluncurkan jaringan GSM-nya yang pada saat itu diresmikan oleh Menpar Postel pada tanggal 8 Oktober tahun 1996. Awalnya, XL Komindo menjual produknya dengan nama GSM XL yang hanya beroperasi di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi direncanakan untuk beroperasi secara nasional ke depan. Pada tanggal 16 November tahun 2009, nama perusahaan PT XL Komindo Pratama diubah menjadi PT XL Aksiata, yang menurut Presiden Direkturnya, Hasnul Suhaimi, merupakan bentuk sinergita sebagai anak perusahaan Aksiata. Namun dalam perubahan nama ini hanya nama perusahaan saja yang diubah sementara merek dagangnya tetap. Pada tanggal 8 April tahun 2014, XL Aksiata dan Aksis resmi melakukan merger, di mana dalam peta bisnis Aksis yang akan dipertahankan dan diposisikan sebagai produk bagi kelas bawah anak muda, pengguna data, dan bertarif terjangkau. Dengan pesaingnya adalah Indosat dan Tri, sedangkan XL, akan diposisikan melawan Telkomsel, kedua merek akan fokus ke segmennya masing-masing, melengkapi dan tidak salingkanibalisasi. PT XL Aksiata terbuka atau disingkat XL, adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia, XL Aksiata mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober tahun 1996, dan merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia. XL Aksiata mempunyai berbagai produk utama yaitu XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, Aksis, dan Live On. Saat ini saham XL Aksiata dimiliki oleh Aksiata Investment, yang tergabung dalam Aksiata Group Berhad Malaysia, dan publik, XL Aksiata terus berinovasi dan menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia meluncurkan konvergensi FMC. Info dan faktanya, pada awal 2020, XL Aksiata mulai berekspansi ke bisnis konvergensi Fixed Mobile Convergens, yaitu layanan yang menggabungkan penyediaan jasa internet lewat kabel dan nirkabel, XL Aksiata merupakan operator pertama di Indonesia yang meluncurkan produk berbasis konvergensi FMC yang kemudian ditiru operator-operator lainnya. Untuk memperluas bisnis FMC-nya, XL Aksiata kemudian mengakui sisi dua perusahaan telekomunikasi dari pihak ketiga yaitu Linknet, yang merupakan perusahaan penyedia jasa internet terkemuka dengan merek dagang salah satunya adalah First Media, di mana Linknet menjadi perusahaan yang fokus pada pembangunan dan pemeliharaan jaringan. Tanggal 22 Maret tahun 2022, XL Aksiata mengakui sisi 51 persen saham Hypernet Indodata, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan jasa telekomunikasi dan informasi bagi pelanggan, layanan Hypernet kemudian yang juga disinergikan bersama layanan XL Aksiata Business Solution maupun Linknet yang menargetkan korporasi besar dan kecil. Grup Aksiata pun mengumumkan transformasi struktural anak usahanya di Indonesia, yakni XL Aksiata dan Linknet untuk mempercepat perubahan strategis menjadi Servco dan Fiberco, yaitu dengan mengalihkan 750 ribu pelanggan FBB ke XL Aksiata untuk memperluas basis pelanggan layanan FPB dan Home Entertainment. Dengan alih pelanggan ini, XL Aksiata menjadi penyedia FPB terbesar kedua di Indonesia dengan 1 juta pelanggan. Hingga akhir tahun 2023, XL memiliki 4 anak usaha yaitu Hypernet, PT One Indonesia Sinergy, PT XL Komindo Finance Company BV, PT Preiston Digital Group Data Center, Selaras komitmen dalam melakukan investasi jangka panjang, Aksiata terus terlibat dalam mendukung kesiapan digitalisasi di Indonesia, termasuk meletakkan fondasi yang kuat untuk turut memajukan ekonomi digital yang siap menghadapi masa depan. XL Aksiata menghadirkan solusi berbasis teknologi digital yang dimotori teknologi artificial intelligence, Internet of Things, dan connectivity, teknologi-teknologi tersebut menjadi satu ekosistem green smart city antara lain, Hidroponics, solusi monitoring budidaya, Xmagot, Temtrax, monitor suhu lingkungan, Xrim, Poltrax, solusi peternakan ayam pintar, Xbrite, monitoring penerangan jalan, pick-up park, statistik lahan parkir, Xsite, kontrol AC sesuai batas standar, sinergis, pengendalian energi, helomet, monitoring tempat kerja, smart cluster, mitigasi resiko keamanan, smart desk, flitek, efisiensi operasional berkendara, float management system, identifikasi potensi banjir, dan eye-catching, mengelola kapasitas dengan data statistik. Berikut penghargaan yang diraih Excel Aksiata, di tahun 2023 perusahaan meraih beberapa penghargaan seperti HR Best Company to Work for in Asia Award dan Indonesia Human Resources Award. Tahun 2022, meraih Anugrah Bisnis Indonesia Social Responsibility Award, korporasi terpopuler di media arus utama, dan Customer Service Quality Award. Dan tahun 2021, perusahaan meraih inovatif high-tech product of the year untuk Smart City Solution, Best Data Technology for Smart Intelligent City, dan Indonesia Best Public Company. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Excel yaitu, Aksiata Investment SDNBHD memegang kepemilikan sebesar 66,24%, Dian Siswarini sebesar 0,09%, David Arkelus sebesar 0,027%, Abijit Navalekar sebesar 0,024%, Yesi Yosetia sebesar 0,017%, IGD Dharma Yusa sebesar 0,003%, Veirus Bin Abdul Malek sebesar 0,002%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 33,16%, Masyarakat Warkat sebesar 0%, Dan saham Tresuri sebesar 0,43%. Emiten berkode saham EXCL ini didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 1989, Dengan bisnis usaha penyelenggara jasa telekomunikasi, Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 29 September tahun 2005, Dengan harga Rp2.000 per lembar, Dan jumlah saham yang beredar sebesar 1,43 miliar lembar. Berdasarkan kinerjanya, EXCL Aksi Yata mengantongi pendapatan sebesar Rp23,86 triliun sepanjang kuartal 3 tahun 2023, Pendapatan tersebut naik 10,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,59 triliun. Bersamaan dengan kenaikan pendapatan, EXCL Aksi Yata mencatatkan peningkatan beban pendapatan menjadi Rp8,41 triliun hingga kuartal 3 tahun 2023, Dari Rp7,67 triliun pada kuartal 3 tahun 2022. Dari sisi aset perseroan, Sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 tercatat sebesar Rp86,09 triliun, Turun dari posisi akhir tahun lalu senilai Rp87,27 triliun. Kemudian liabilitas jangka pendek sebesar Rp21,73 triliun, Dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp38,10 triliun. Sedangkan ekuitas hingga akhir kuartal 3 tahun 2023 mencapai Rp26,24 triliun, Ekuitas tersebut naik dari akhir tahun lalu sebesar Rp25,77 triliun. Berikut historis dividennya, EXCL cukup rutin membagikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Hanya absen pada tahun buku 2018, Di mana yield rata-rata yang dibagikan sebesar 2%, Dihitung dari perbandingan saham di tahun yang sama. Berikut potensi XL Axiata di masa depan, Pertama, baik XL Axiata maupun LinkNet akan semakin mudah mengembangkan potensi pertumbuhan bisnisnya. Dalam hal ini, XL Axiata bisa mendapatkan manfaat dari semakin luasnya akses terhadap ketersediaan infrastruktur fiber optik dengan investasi yang minimum, Sementara itu, LinkNet akan fokus dalam upaya memperluas infrastruktur untuk memenuhi permintaan pasar. Kedua, tahun 2024 banyak tempat yang bisa dijangkau oleh XL Axiata di wilayah IKN dengan catatan memiliki izin khusus. Selain itu, perseroan juga telah menyiapkan fiber optik di depan IKN. Bahkan perusahaan memastikan jaringan XL bisa menjangkau jalan dari balik papan ke IKN. XL Axiata terus fokus untuk menjadi operator konvergensi yang terdepan dengan melakukan konvergensi menyeluruh pada organisasi, jaringan, dan arsitektur IT. Dan ketiga, XL dan LinkNet bakal menargetkan 8 juta home pass dalam 5 tahun ke depan. Sebelumnya XL dan LinkNet telah menandatangani kesepakatan kerjasama pembangunan dan operasional jaringan 1 juta home pass di sejumlah kota dan kabupaten. Sekian pembahasan kali ini dari PT XL Axiata terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi. Terima kasih telah menonton!